Pihak kepolisian berhasil meringkus dua tersangka spesialis pencurian kendaraan roda 4. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan satu unit mobil hasil curian dan sejumlah kunci letter T. Kedua tersangka kerap melakukan aksi pencuriannya di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Tersangka berinisial Y dan DT, warga Sukabumi tidak berkutik saat petugas dari jajaran Satres Krimpol Sekci Ranjang Cianjur menangkapnya di wilayah Sukabumi. Kedua tersangka ini merupakan spesialis pencurian kendaraan roda 4 di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Penangkapan kedua tersangka tersebut merupakan pengembangan dari laporan masyarakat yang kehilangan mobil di rumahnya. Dari kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti satu unit kendaraan roda 4 jenis pick-up, alat bukti kejahatan berupa sejumlah kunci letter T berbagai ukuran, linggis, serta sebuah alat rakitan untuk menyalakan mobil. Guna mengungkap pelaku lainnya, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengembangan keterangan dari kedua tersangka. Kepolsek Ciranjang Kompol Kuslin Burhadi menegaskan modus kedua tersangka yakni sebelum melakukan aksi pencurian, kedua pelaku terlebih dahulu mengintai situasi rumah korban dan sekitarnya. Aksi pencuriannya yakni dengan merusak kunci pintu mobil dan kunci kontak mobil. Sebelum dibawa kabur, mobil curian didorong dari garasi atau tempat parkir kendaraan. Ini pelakunya ada berapa orang yang sudah diamankan? Yang diamankan dua orang dan keterangan mereka memang hanya berdua. Untuk barang buktinya sendiri apa saja? Barang bukti selain kendaraan tersebut, alat-alat yang digunakan yaitu kunci letter T berbagai ukuran, ada yang besar, ada yang sedang maupun yang kecil. Pasal yang kita kenakan yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 dan 5 E KUHP dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Heri Setiawan, Bandung TV